Berawal dari hobi di tahun 2000-an silam, kini Judede telah memiliki koleksi kaktus hingga ratusan jenis. Selain dari dalam negeri, koleksi kaktus juga berasal dari luar negeri. Untuk lahan sendiri, ia memanfaatkan halaman rumahnya untuk menyalurkan hobinya, membudidaya kaktus. Dari hobi serta kegigihannya merawat kaktus, ia mulai merasakan dampaknya. Dulunya, ia hanya melakukan sistem parter dengan orang lain untuk memperbanyak koleksinya. Kini, ia mulai bisa membeli koleksi orang lain, bahkan mengimpor langsung dari Thailand. Dari beberapa jenis kaktus yang ia miliki, yaitu jenis kaktus hias seperti bal kaktus, kaktus pagoda, hingga kaktus koboy. Harganya pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Selain itu, sekarang pemintaan kaktus untuk mempercantik taman atau kafe juga semakin banyak. Di samping hobi, jadi bisa menghasilkan juga. Kalau proses perawatan sendiri, susah gak kaktus? Kalau dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Tapi kalau udah mencintai kayaknya lebih gampang lah. Kalau dibilang jenis, mungkin seratus ada, lebih kurangnya lah. Itu dari mana aja kak? Ada dari impor dari Thailand ada, dari Malaysia ada, terus pembesarannya juga dari Padang ada, Lembang, punya dari Jawa, campur-campur lah. Merawat kaktus juga tergolong mudah. Penyiraman dilakukan seminggu sekali, serta menjaga kondisi tanah dan pemupukan. Selain memanfaatkan media sosial, untuk mempromosikan kaktusnya, kebanyakan pembeli juga datang langsung. Karena penasaran melihat banyaknya tanaman kaktus yang ia miliki.